Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhadjir Effendi mengatakan, masyarakat sebaiknya tidak melakukan perjalanan balik pada tanggal 25 April tahun 2023, atau selasa pekan depan, pasalnya, pada tanggal tersebut diperkirakan terjadi puncak perjalanan arus balik. Saya imbau bagi masyarakat yang akan balik supaya menghindari puncak, yakni pada selasa, ujar Muhadjir di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 21 April tahun 2023, oleh karenanya, Muhadjir menyarankan agar masyarakat memperpanjang waktu berada di kampung halaman. Supaya sebaiknya, libur, diperpanjang sampai hari berikutnya. Terutama bagi mereka yang tidak terlalu mendesak untuk kembali ke pekerjaannya, jelas Muhadjir. Untuk mereka yang tidak perlu upacara, yang bukan ASN diperpanjang saja liburnya lanjutnya. Dia mengungkapkan, diperkirakan akan ada 203 ribu kendaraan yang akan kembali memasuki ibu kota Jakarta dan sekitarnya pada puncak arus balik nanti. Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan, untuk perkembangan situasi arus mudik hingga Jumat ini berlangsung lancar. Terima kasih telah menonton!